Assalamualaikum Hai guys, ketemu lagi sama kita Di channelku Afifah Wadah Dan dia Kok yang runis selama? Runis murai Oke, tema kali ini kita mau bahas Alasan Bukan aku aja Alasan kita memilih Jurusan di kampus Kebetulan Basic Psikologi Dan dia sejarah Nah, ngomong-ngomong nih Kita saling cerita aja ya Senambungan aja ya, De Nah, De Runis ini Alasannya kenapa memilih sejarah? Sejarah tuh asik loh Kita tuh gak perlu langsung ke Dunia sana Misal Ini cerita aja ya Kalau di kampus itu Matakulahnya kan banyak Gak cuma sejarah Indonesia Jadi ada sejarah Australia Sejarah Eropa Sejarah Amerika Sejarah Asia Barat Asia Timur Asia Selatan Kita tuh gak harus kesana Tapi kita bisa membayangkan Seolah-olah Kita disana Dengan belajar sejarah Kenapa bisa Apa Terbentuk negara itu Kayak gitu-gitu kan Seolah-olah Kita Menjadi Terbawa Tanpa harus Ketempatnya langsung Jadi kayak Kita Imajinasinya Kita udah sampai kesana aja Seolah-olah Kita Oh disana ada gini-gini Seolah Kita bayangin aja Kita udah disana Terus Selain itu Kalau Belajar sejarah Sebenarnya Bukan Karena gak bisa move on ya guys Kenapa memilih sejarah Ya Pelestatannya Orang sejarah itu Gak bisa move on Bukan seperti itu Kalau Sejarah itu Metabene kan Membahas Masa lalu ya Pijakan masa lalu Nah Kita itu Harus belajar Dari masa lalu Agar pijakannya kuat Gimana kita mau melangkah ke depan Kalau pijakan di masa lalu Masih roboh Gitu loh Jadi kita harus Masih belum Berkoko Jadi biar kita gak ngulang Kesalahan-kesalahan yang sama Jangan Sampai Masuk ke lubang yang sama Gitu loh istilahnya Gitu Jadi harus Belajar sejarah Untuk Bisa lebih bijak Kalau mau menghadapi sesuatu Jangan hanya dari satu sudut pandang Tapi dari Kedua sudut pandang Untuk tahu Mana sih yang benar Biar gak subjektif Jadi lebih objektif pemikirannya Langsung nyambung aja ya Iya Langsung Kan alasanku ya Berkaitan dengan sejarah juga Sejarah masa lalu manusia Kan Kalau di psikologi itu Kita Belajarnya Ngulik-ngulik Masa lalu seseorang Dan Apa sih Masalahnya Kok bisa Sekarang itu Kok Bisa Orang ini Jadi sensitif Atau agresif Itu kan ada Proses Di masa lalu Bisa di masa perkembangan Kayak gitu Jadi Tugasnya Yang bikin Yang bikin Aku suka psikologi itu kan Kita bisa melihat Masa lalu Dengan bijak Terus dijadikan pelajaran Di masa sekarang Ya emang Gak harus Kuliah psikologi sih Kalau Kayak gitu kan Semua orang tugasnya kan Menyelesaikan masa lalu ya Iya Tapi kalau Aku sendiri itu Suka Suka Mendengarkan Masalah orang lain Terus Ngasih Saran Masukan Kayak gitu Terus yang bikin Aku Terpancing Untuk Pengen lebih Dalam Belajar psikologi Aku pas Ketika SMA Aku Aku gak suka Baca buku-buku pelajaran Nah Sukanya Suka ini mah buku Buku motivasi Terus buku psikologi populer Kayak bahasa tubuh Terus garis tangan Tulisan tangan itu seru Makanya Tertarik di dunia psikologi Gitu Apalagi Meskipun aku Bukan orang psikologi Pernah denger Yang apa Psikologi Lintas budaya Jadi kayak Itu gak sih Kayak misal Orang di suatu etnik ini Perlakunya Gini-gini Itu dibahas gak sih Di psikologi Itu kan diperbandingkan Kalau di luar negeri Itu Misal Apa ya Kayak Kayak Bahasa tubuh Misal Bahasa tubuhnya Itu Real WES Banyak yang bisa Dipelajari lah Kalau Lintas budaya Itu Norma yang di luar negeri Kan belum tentu Sama dengan Di Indonesia Jadi Misal Membahas Kasus Apa ya Pornografi Di luar negeri itu Biasanya Ya Bukan dianggap biasa sih Malah Udah Menjadi Ini Kajian yang mendalam Kayak gitu Ya dianggap Apa ya Poe Sudah Jadi studi Yang itu Khusus Nanti Ada penanganan Sedangkan di Indonesia itu Masih Menjadi hal yang tabu Gitu kan Pornografi itu Menjadi Selon culture Kalau bisa kita Apa Katakan Kan Diam-diam Terus Lihat Purno Kayak gitu Misal Kan Kita tahu ya Kalau orang bata Itu ngomongnya Mesti teriak-teriak Keras-keras Terus beda Sama orang Jawa Yang lembut Dikaji gak sih Di psikologi Ya kak Masuk Terus juga kan Nyambung ya Satu ilmu dengan Yang lain Ya pokoknya Sebenarnya itu Apa ya Satu ilmu itu kan Multidisipliner ya Saling berkaitan Dengan yang lain-lain Nah Psikologi itu Menurutku bisa Masuk ke ranah Manapun Termasuk Sebenarnya Politik juga ada Ada mata kuliah Psikologi politik Itu ada Terus Apa ya Macem-macem lah Dan psikologi pun Ada sejarahnya Pas ya Gak lepas dari sejarah Psikologi Itu Terus Habis ini Kita Selain alasan apa Kira-kira Waktu Setelah bayangan Di SMA Kan suka Baca-baca Buku psikologi Nah waktu Eksekusinya Sudah masuk di kampus Itu mata kuliahnya Sesuai gak sih Sama Apa yang dibayangkan Aku psikologi Oh itu Itu kan Ya Kebanyakan Di luar ekspetasi Tapi Ekspetasinya gimana Konteksnya Dulu Berpikirnya Kalau kuliah psikologi Belajarnya apa gitu Ya Belajarnya ya Yang seru-seru Kayak gitu kan Apa Mempelajari orang Nah setelah masuk Itu malah Lebih banyak pendalaman Materi Ngodok Teori-teori Gitu loh Teori-teori psikologi Banyak Itu yang bikin Akhirnya Apa ya Enggak pusing Jadi suka Ya suka Tapi Ya apa ya Malah praktisnya itu Kita Belum Tertanam Di kepala Jadi Kayak Ya teori Teori itu pun kan Kadang Tidak relevan Dengan yang ada Di lapangan Kadang Pakai teori ini Belum tentu sama Padahal kan Konteksnya Kalau psikologi kan Manusia Beda Kalau misal Teori fisika kan Itu udah Paten Kalau Manusia kan Tiap orang Beda gitu Dan itu Saking Banyaknya Teori Pertanyaan yang Paling mungkin Penasaran Ini enggak Tanya balik Tentang kamu Kan tadi Oh Maksudnya Ngalir aja Nanti kalau kamu tanya Tanya aja Sebagai psikolog Beban enggak sih Kalau dikasih Kayak apa namanya Istilahnya Di statement You are the problem solver Kamu belajar psikologi Jadi Masalah apapun Yang orang Hadapi Kamu juga Harus Memecahkan Gimana sih Kalau misal ada orang yang Kalau ngomong gitu Oh iya Kamu kan psikologi Seharusnya lebih bisa Kalau itu kan Manusiawi kan Semua orang itu Sebenarnya sama Punya potensi Sakit mental Punya potensi Apa ya Sakit mentalnya itu Bisa stres Depresi Itu sama Semuanya Semua ngeluk-ngeluknya Ke psikologi Semuanya itu Dilemparin ke Psikologi Kok apa-apa Kamu kan psikologi Seharusnya bisa Mengatasi masalah Sendiri Komennya Ya komennya Bagi mereka Bagi mereka Yang gak tau Ya Bahwa Yang penting kan Kita Itu masih Ya Jelasin aja Masih proses belajar Kayak Apa Kalau kata dosenku Dosen favoritku Di semester satu itu Namanya Bu Indah Itu Beliau bilang Kalau Belajar psikologi Itu gak cukup Cuman Empat tahun Terus Ya malah ya Minimal Belajar psikologi Itu minimal Sepuluh tahun Wow guys Tuh Lihat ya Buat yang Makanya Aku malar-malarin Suka yang Makanya Aku Aku Apa ya Godok terus Ilmunya Di S1 ini Nanti S2 Semoga lebih mudah Di Mudahkan jalannya Karena belajar dari S1 Mungkin ada pertanyaan Saya Sebagai Calon sejarah Sejarah penyidit Tadi itu Kan kamu Tertariknya Yang Suka-sukanya Atau Sedihnya Sedihnya Di sejarah Banyak Apa Ya Kan Sejarah itu Banyak Cabang Apa namanya Kajiannya Misal Dari Yang Indonesia Itu Udah dari Zaman Sejarah Yang kita Pelajari Tentang Dinasaurus Teori Terciptanya Bumi Terus Yang Zaman Kenapa Dinasaurus Musnah Awal manusia Umum Pitekan Itu Terus Juga ada Hindu-Buddha Islam Kolonial Dan Kontemporer Banyak kan Kan Kita gak Mungkin Bisa Expert Di Semuanya Aku itu Paling Zong Dulu Itu Waktu Kuliah Itu Sejarah Indonesia Kuno Jadi Indonesia Kuno Itu Membahas Tentang Hindu-Buddha Jadi Ada Dosen Yang S3 Dari UGM Dia Sistemnya Enggak Ngasih UAS Enggak Ngasih UTS Enggak Tapi Kamu Buat Pepper Jadi Misal Pepper Kamu Setor judul Kamu Pilih Salah Satu Kerajaan Terus Kamu Ambil Subtema Misal Kamu Ambil Sosial Di Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai Yang Kerajaan Hindu Pertama Misal Kita Ambil Topik Sosialnya Jadi Kita harus Kaji Dengan Prasasi Yang Terkait Kita harus Menemukan Baiknya Harus Sesuai Memang Itu Berita Asing Jadi Kalau Peninggalan Kutai Ada Yupa Ada Tujuh Jadi Kita Lihat Di mana Prasasi Yang Sesuai Jadi Yang Bikin Sedih Sedih Susah Itu Validasi Datanya Kaya Gitu Kan Validitas Dan Itu Mencari Barangnya Susah Terus Udah Menemuin Itunya Belum Juga Interpretasi Kita Gimana Terhadap Data Gimana Mau Olahnya Selain Itu Kita Setiap Minggu Dikasih Tugas Terang Kepasasi Jadi Simbolnya Yang Huruf Saka Harus Jerat Pokoknya Sudah Harus Sama Dan Kita Harus Nentuin Yang Meluarin Siapa Atau Berapa Gitu Pokoknya Itu Bikin Tidur Tapi Seru Karena Ada Kajian Lapangannya Juga Jadi Kesini Kamu Enjoy Sebenarnya Enjoy Sejarah Buat Aku Enjoy Jadi Kamu Ini Udah Enjoy Dengan Jurusan Sejarah Jadi Kedepan Depannya Kamu Juga Bakal Enjoy Sampai Kedunia Kerja Jadi Menjadikan Sejarah Sebagai Pekerjaan Bidang Pekerjaan Yang Akan Ditekuni Nanti Pasti Karena Pekerjaan Harus Berangkat Dari Sesuatu Yang Kita Sukai Jadi Kalau Kita Misal Ada Masalah Atau Misal Sesuatu Yang Trouble Kita kan Hidup Mungkin Tidak Ada Trouble Termasuk Dalam Sejarah Juga Misal Kalau Trouble Bangkitnya Cepet Kalau Kita Suka Jadi Ya Begitulah Aku Bangkitnya Kok Nggak Cepet Ya Mungkin Kesukaan Yang Perlu Harus Digali Lagi Jadi Aku Tuh Ya Iku Kalau Jangan Suka 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 Kalau Menekuni Di Luar Norma Paten Maksudnya Kan Psikologi Kan Teoritis Terus Apalagi Kode Etiknya Itu Kalau Dipelajari Itu Bikin Sepaneng Kalau Misal Membuka Praktek Harus S2 Terus Nanti Surat Ijinnya Kalau Melanggar Nanti Akan Dicebut Ini Hak Ikut Tadi Mendirikan Biru Tadi Kayak Itu Jadi Ya Emang Taruhannya Kan Selain Nyawa Terus Banyak Lah Pokoknya Psikologi Itu Ilmu Yang Gak Gampang Pokoknya Terus Itu Membuat Tantangan Atau Hembatan Menurut Mbak Ya Tantangan Enggak Hembatan Kan Menurut Di luar Tantangan Tantangannya Itu Gini Kalau Kebanyakan Psikolog Itu Kayak Kurang Memasyarakat Jadi Sosialisasi Ya Sosialisasinya Kadang Sek Keliru Misal Ngomong Psikologi Membedakan Psikologi Kambik Psikiater Itu Padahal Beda Tapi Mereka Setelah Tipe Psikolog Psikiater Terus Anggapannya Juga Psikolog Ngatasi Orang Yang gila Padahal Enggak Harus Yang gila Yang Stres Pun Masalah Kecil Itu Bisa Terus Itulah Apalagi Terjun Masyarakat Pedisaan Pedisaan Kan Apa Ini Psikologi Aku Pengen Sudah Bermunculan Komunitas Peduli Sizofrenia Komunitas Peduli Alzheimer Dari Cara-cara Kecil Itu Salah Satu Cara Untuk Sosialisasi Ilmu Psikologi Ini Salah Satunya Biar Psikologi Familiar Lewat Vlog Ini Untuk Langkah Sekarang Yang bisa Aku Ambil Lewat Vlog Yang Sederhana Sederhana Mungkin karena Itu kan Apa Psikologi Itu kan Dari Luar Kurang Populer Istilahnya Tapi Sebenarnya Kalau Tanpa Kita Sadarin Orang Desa Pun Ketika Bisa Menyelesaikan Masalah Berarti Dia Sudah Menerapkan Pola Psikologi Cuma Tidak Sadar Kamu Tidak Tau Kasus Di Pedesaan Itu Malah Banyak Yang Gilani Separah Nenol Jadi Sampai Dipasung Kayak Gitu Kan Kasian Iya Makanya Kayak Penelitian Kakak Tingkatku Ya Gitu Wah Serem Juga Jadi Pokoknya Berhadapan Dengan Orang Desa Itu Kan Kalau Belum Gila Belum Dibawa Ke Dokter Kan Gak Rucaranya Ngatasi Apa Jadi Tanda Tanda Apa Sebelum Gila Itu Pengalaman Temen Aku Ya Ibunya Gila Maksudnya Sering Jalan Jalan Itu Nanti Di vlog Selanjutnya Mungkin Ya Lebih Spesifik Diskusi Kalau Ini kan Tentang Jurusan Oke Ya Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Kalau Ada yang Kurang Bisa Comment Di Bawah Di bawah Comment Channel Ku Terus Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Like Dan Comment Oke Terus Juga bisa Apa Nggak sih Masukkan tema Tema Yang Nanti Bisa Dikembangkan Selanjutnya Di vlog Vlog Yang tentunya Lebih menarik Lagi Oke See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum